Halo guys, balik lagi disini bersama vlog Bebe Chan Sekarang Bebe Chan mau ngajak kalian jalan-jalan ke daerah Sawarna, Banten Pokoknya tonton terus ya vlog Bebe Chan ini karena bakalan ngeliput dan nge-review semua tempat wisata yang ada di Sawarna, Banten nih guys Perjalanan Bebe Chan dari Jakarta itu sampai sini sekitar 5 jam perjalanan Dan tadi sempat istirahat sebentar di daerah Pelabuhan Ratu untuk makan siang guys Nah ini tempat patokannya nih, jembatan yang Sawarna ke arah pantainya nih, patokannya Indomart Nah kalau kalian mau ke Pantai Ciantir, kalian ini sampai di Sawarna, ini udah desa Sawarna ya Nah ini tempat spot buat parkir mobil yang datang Terusnya kalian tandain nih, ada Indomart ini, belok setelah Indomart ini tuh ada belokan untuk menuju Pantai Ciantir Sawarna Di dalam belokan ini, kita tuh tinggal bayar Rp10.000 Tiketnya kayak gini, yah nyatuh tuh, tuh Rp10.000 per orang nih ya harganya Bayar Rp10.000 per orang, terusnya udah bisa akses Pantai Ciantirnya bebas, udah gak bayar parkir apa-apa lagi di dalam situ, di belokan situ banyak banget penginapan Sampainya bebe di Sawarna, bebe langsung sewa motor selama 3 hari 2 malam, nah bebe nginepnya disini tuh selama 3 hari 2 malam ya guys Nah kalau kalian tuh mau cari tempat penginapan dan kayak homestay itu paling banyak di daerah Pantai Ciantir ini guys Di Pantai Ciantir ini banyak sekali orang-orang atau rumah warga yang disewakan, yang bisa per kamar atau satu rumah atau satu villa besar Nah disini juga murah-murah kok penginapan yang bebe can sewa ini hanya sekitar harganya Rp200.000-Rp250.000 per malam Terusnya harga sewa motornya bebe juga sewa di yang punya homestay ini harganya sekitar Rp100.000 per 24 jam Dari homestay bebe, can itu gak jauh bisa jalan kaki langsung direct ke Pantai Ciantir nih guys Kita sarapan dulu guys, ini nasi udok ya? Nasi udok apa nasi kuning sih? Nasi kuning harganya Rp10.000, kalau pakai telur Rp13.000 Kita bisa duduk di mejanya dan ini adalah Pantai Ciantir sama warna view-nya Masya Allah keren banget ya Disini juga banyak tempat duduk, kayaknya disini tempat duduk yang penting kalian jajan aja deh Jajan aja di warung yang mempunyai meja dan kursi ini Jangan kalian udah bisa duduk Pokoknya bebe saranin, kalau bisa kalian disini jalan-jalannya menggunakan motor aja deh guys Soalnya aksesnya tuh lebih sat-set-sat-set kalau naik motor Terusnya gampang turun naiknya Dan pemandangannya dong, ya Allah Masya Allah Ini dari Pantai Ciantir, bebe ke daerah Tanjung Layar Nah disini juga spotnya cakep banget buat foto-foto Ya guys, tadi kan bebe masuk Pantai Ciantir itu bayar Rp10.000 Terusnya udah gak ada bayar parkir lagi guys Dari Pantai Ciantir, bebe langsung ke daerah Tanjung Layar ini dari jalan dalam ya Jadi gak ada bayar-bayar tiket masuk lagi Terusnya juga pas lagi di Tanjung Layar ini gak ada bayar parkir sama sekali guys Jadi bener-bener tadi cuma Rp10.000 udah dapet dua spot ini Mantep banget, pokoknya kalian harus banget kalau ke Pantai Ciantir langsung menuju ke Tanjung Layar Lanjut lagi guys ke spot yang selanjutnya Abis dari kita tadi ke Pantai Ciantir terus ke Tanjung Layar Bebe Chan langsung jalan-jalan lagi mau ke Pantai Goa Langir namanya Ini pantainya juga the best banget dan biasanya banyak campers atau orang-orang yang suka camping tuh camping di pantai ini guys Memang disediakan spot untuk camping Nah ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian yang mau camping di Sawarna Ini kita udah nyampe di Pantai Goa Langir Tadi perjalanannya dari Ciantir itu deket banget guys Sekitar cuma 10 menit naik motor Terusnya pas kita masuk ke bagian tiketingnya ini Per orangnya dikenakan biaya sekitar Rp10.000 atau Rp15.000 ya Bebe lupa Terusnya di depannya juga staffnya menawarkan penyewaan tongsis Jadi penyewaan alat-alat yang dibutuhkan untuk dokumentasi guys Dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali Soalnya Bebe nyewa tripod dan itu bener-bener bisa Bebe pake selama 24 jam tripodnya Dan worth it banget, berguna banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini merupakan karang besar yang terdapat di agak menjorok ke tengah laut Tapi gak jauh banget Jadi kita bisa menikmati keindahan karang itu dari sisi tebing Jadi disini gak ada pantai guys Jadi disini wisata karang, jadi karangnya kita lihat keindahannya dari atas tebing Dan lautnya itu bagus banget dan biru Harga tiket masuknya per orang disini Rp20.000 Jadi Bebe Chan berdua itu Rp40.000 Udah tidak gak ada lagi bayar tiket parkir Sayang banget guys Ternyata jembatannya tuh udah rusak Terus udah ditutup Terusnya sininya juga masih bisa sih kita buat foto-foto Tapi ini jembatannya ikonik banget karena kita kayak jembatan gantung gitu bisa foto Terusnya viewnya karang bokor Tapi jembatannya udah rusak Pantesan sepi guys disini Bagus banget guys Bagus banget ya Bagus banget ya Bagus banget ya Bagus banget ya itu lokasi jembatan yang tadi kita mampir tuh guys tuh sebenernya dulu pas sebelum pandemi pas lagi baru buka tuh rame yang datang itu ada jembatannya terusnya ada kayak dibikin lintasannya gitu tuh tuh lintasannya tuh panjang abis dari wisata karangbokor kita mampir ke pantai burung mandi nih Nah di sini enggak ada bayar tiket apa-apa dan enggak ada bayar parkir guys jadi gratis dan terakhir Bebe Can ajak kalian jalan-jalan ke pantai Legon Pari nah ini juga nggak jauh dari daerah Pantai Ciantir dan Tanjung Layar nah ini per orangnya tiket masuk ke Rp15.000 per orang dan itu udah termasuk tiket parkir ya soalnya nggak ada bayar parkir lagi dan Bebe nobatkan pantai ini tuh pantai yang ternyaman dan terindah dan ter ah pokoknya terseternya deh soalnya enak banget di sini pantainya buat kalian mandi dan main airnya bawa keluarga bawa anak-anak kalian ini the best banget harus banget main pantai dan berenang di sini di pantai ini ya Pantai Legon Pari selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Oke guys sampai disini dulu vlog Bebe Chan dan review tempat wisata yang ada di Sawarna, Banten Semoga vlog Bebe Chan ini berguna dan bermanfaat buat menjadi referensi kalian Kalau lagi jalan-jalan ke daerah Sawarna, Banten Pastikan kalian datengin tempat-tempat dan spot-spot yang Bebe Chan kasih tau ini Karena semuanya bagus-bagus dan menurut Bebe Chan semuanya worth it Oke nah perjalanan pulang Bebe Chan juga sempat mampir di Bukit Habibi nih guys Jadi perjalanan pulang dari daerah Sawarna ke daerah Pelabuhan Ratu Ada bukit yang indah dan kalian bisa makan siang disini Nah ini namanya Bukit Habibi Oke jangan lupa tonton vlog Bebe Chan yang lain ya Sekian terima kasih bye-bye